Halo guys, selamat datang di Ciwamo Channel Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys Jadi kali ini kita akan ngebahas nih serum dengan niacinamide Persentasinya pun ada 10% gitu Dan kali ini gue akan ngebattlein Karena kalian banyak banget yang nanyain gue Bang, serum ini dibanding ini efektif yang mana Yang ini sama ini mencerahkan yang mana gitu ya Kali ini gue akan ngebahas terkait serum niacinamide 10% konsentrasi Nanti kalian yang akan menentukan kira-kira yang cocok buat kulit kalian yang mana Dan sesuai dengan harganya kira-kira seperti itu Nah sebelum gue bahas lebih jauh Terkait nih serum niacinamide yang gue maksud Jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan nih terkait produk ini Boleh juga ya, kalau pertanyaan lainnya silahkan Boleh DM gue juga di Instagram Nanti akan berusahain balas ya Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi memang niacinamide itu dikenal baik banget ya Karena dia memiliki banyak fungsi gitu ya Yang pertama, dia tentu saja bisa memberikan kelembaban di kulit kita Kemudian dia membantu untuk mengontrol produksi minyak gitu ya Biar kulit yang berminyak mungkin gak memproduksi minyak lebih banyak gitu ya Terus dia efektif juga mencerahkan dan bisa bantu atasi skin barrier Nah, kenapa disini gue akan ngebahas yang konsentrasinya 10% Karena sejauh yang gue pake gitu ya Dengan niacinamide 10% menurut gue ini paling nampol gitu ya 5% kurang berasa lah kira-kira begitu Dan serum niacinamide disini yang akan gue betelin ada 3 Yang pertama dari reset the skin 10% niacinamide plus 2% alfa arbutin Kemudian yang kedua ada dari something 10% niacinamide plus moisture sabibit max brightening serum Dan yang ketiga niacinamide dari skintific 10% niacinamide brightening serum gitu ya Dia mengandung alfa arbutin, ceramide, dan juga centella asiatica Nah, kira-kira seperti apa Jangan lupa tonton terus video ini Karena kalian nanti akan menentukan yang mana yang cocok buat kulit kalian Dan cocok buat kantong kalian Yang pertama yang akan kita bahas dari reset the skin Reset the skin ini saiznya 30ml harganya Rp 98.000 gitu ya Jadi, kalau misalnya dibandingkan dengan yang kedua ini Dia termasuk yang paling murah gitu di kelasnya gitu ya Dengan 10% Nah, tentu saja dia kandungannya sangat simple ya guys Hanya ada 10% niacinamide kemudian ada alfa arbutin Gak ada kandungan lain yang menjadi kunci di produknya ini gitu ya Di serum ini So, sejauh yang gue rasain dengan menggunakan serumnya ini Kurang nampol gitu ya Karena memang gue kebanyakan makanya sebagai pendampingnya Sebelum gue menggunakan serum retinol di malam hari tentunya gitu ya Jadi, menurut gue wajar-wajar aja Silahkan aja Karena ini murah Kalian bisa cobain gitu ya Karena ya Rp 98.000 Menurut gue murah banget lah dengan saiz 30ml Kemudian Karena dia botolnya pump guys Ini agak ribet sebenarnya Buat kalian yang Agak sulit menggunakan botol pump Karena kalau menggunakan botol pipet ya Paling kita tetes Paling banyak 3 tetes gitu ya Udah kelar gitu Dan kalau kalian nge-pump Bisa jadi sedikit Bisa kebanyakan gitu Dan itu yang membuat gue boros Selama ini menggunakan serum yang botol pump Kira-kira seperti itu So, apakah ini worth it? Ya, menurut gue kalau kantong kalian cocoknya ini Silahkan aja Sekarang kita akan membahas serum yang kedua 10% Niacinamide plus Moisture Sabibit Max Brightening Serum Dari Something Nah, dia kandungannya adalah Niacinamide 10% Niacinamide 10%-nya disini Tentu saja menurut gue Memberikan efek Apa? Memberikan sesuatu yang membuat kulit gue cerahnya Gitu Jadi menurut gue ini Lebih efektif di sebenarnya Memberikan kecerahan dibandingkan Punya reset the skin tadi gitu ya Dalam hal sama-sama kita gunakan sebulan misalnya Atau dua bulan misalnya gitu ya Ini lebih efektif Nah, kemudian dia juga mengandung Centella Asiatica di 78% guys Jadi dia efektif ya Untuk melempatkan kulit Sehingga Mungkin kalian yang kulitnya agak berminyak Atau yang kulitnya agak kering Ini juga masuk banget Sehingga cocok Untuk semua jenis kulit Hanya saja Kalau di kulit sensitif Mungkin ini agak berasa ya Karena ada sedikit cekat-sikit Gue juga kurang paham itu Cekat-sikitnya berasal dari mana Tapi intinya Kalau kalian menggunakan Niacinamide-nya ini Amannya digunakan hanya di malam Hari kira-kira seperti itu Silahkan kalian putuskan Timbang-timbang yang mana Kalau kalian tanya kecerahannya yang mana Lebih cerah nih Kalau ini gitu ya kan Kelembabatnya yang mana Lebih lembab yang ini gitu ya kan Tapi ini lebih worth Dari segi harga Itu saja gitu Sekarang mari kita bahas Yang ketiga nih Dari Skintific 10% Niacinamide Brightening Serum Dia mengandung Niacinamide 10% Dalam hal ini Niacinamide-nya Menggunakan Royal DSM Niacinamide Mirip banget Atau seperti Yang digunakan Niacinamide SK-II gitu ya Sehingga menurut gue 20 mili Dengan harga 129 ribu Jauh lebih murah Dibandingkan SK-II gitu ya Dan kalian bisa dapatkan Sesuatu yang Memberikan hasil maksimal gitu Karena Kalau ditanya Antara keduanya lagi nih Yang mana lebih nampol Dari segi mencerahkan Gue tentu saja lebih suka Si Skintific 10% Niacinamide-nya ini Karena dia juga sudah mengandung Alpa Arbutin Yang mana dia juga efektif Dalam hal mencerahkan kulit gitu Serta mengatasi kemerahannya Dan juga tentu saja Ada Ceramide-nya Nah Ceramide disini ini Membantu untuk Mengatasi skin barrier Skin barrier yang rusak ya Dan Nggak mau kalah Dengan Something yang mengandung Centella Asiatica Dia juga mengandung Centella Asiatica Extract Nah kalau gue sendiri Kalau ditanya kira-kira Efektif mana Dalam hal mencerahkan Dari keduanya Tentu saja Keduanya ini Kurang lebih ya Bersaing dalam hal mencerahkan Tapi kalau ditanya Dari segi keamanan Gue lebih memilih Si 10% Niacinamide Skin Tific Karena ini Aman juga dipakai Di siang hari Jadi ini aman Buat kulit sensitif Sekalipun Dengan harga Rp 129.000 Size 20 mili Dengan niacinamide Yang sama Yang dipakai SK itu Menurut gue ini worth To buy banget Silahkan aja Dengan size 20 mili Ini secara pribadi Gue habisnya Cuma 20 hari Karena saking sukanya Daily Gue gunakan gitu ya Bahkan di siang hari pun Atau di pagi hari ya Skincare routine pagi pun Kadang gue pake gitu ya Jadi nggak hanya Penggunaan di malam hari Tentu saja Ketiga serum Niacinamide ini Biar dia bisa Bekerja dengan maksimal Jangan lupa Gunakan bareng pelembab Dan kalau aktivitas kalian Di pagi dan di siang hari Selalu gunakan sunscreen Pagi pake sunscreen Jangan pernah di skip Siang dipake lagi Kira-kira Seperti itu So Kalau masih ada pertanyaan Terkait ketiga produk ini Boleh DM gue di instagram juga ya At ciwangmo Sekalian di follow ya guys Boleh juga drop Di kolom komentar Nanti akan Gue usahain gue jawab Nah untuk link pembeliannya Kalian bisa cek deskripsi ya Karena udah gue taro disana Silahkan aja So Seperti biasa Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like video ini jika kalian suka Dan sampai ketemu ya guys Di video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax